Intro Halo selamat pagi, apa kabar untuk anda semua pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ivana Indri, kita di program obrolan kita. Seperti kita tahu bahwa akhir-akhir ini masyarakat digemparkan dengan berita turunnya Harimau di beberapa daerah di Sumatera Selatan yang akhirnya mengakibatkan konflik dengan manusia. Apakah ini teror dari Harimau atau manusia? Kita akan bahas. Di sini sudah hadir dua narasumber kita, ada Bapak Taufik Wijaya, jurnalis mongabai Indonesia dan juga aktivis budaya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, selamat pagi permisa. Dan ada juga Bapak Dr. Husni Tamrin, selaku budayawan. Apa kabar Pak? Kita ketemu lagi hari ini ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kalau kita bahas tentang turunnya Harimau sendiri, apakah ini teror? Banyak yang mengatakan teror dari Harimau atau teror dari manusia sebenarnya? Mungkin dari Pak Husni dulu melihat fenomena ini seperti apa? Nah, terima kasih. Kalau bicara Harimau ya, kita lihat dulu latar belakang terjadinya konflik dengan Harimau dan manusia ini. Karena Harimau itu dia memiliki habitat. Manusia memiliki habitat. Jadi kalau dia sampai memasuki habitat manusia, itu ada suatu hal yang menyebabkan. Hal-hal itu yang harus kita gali. Jadi, kenapa dia sampai keluar daripada komunitasnya, keluar dari lingkungannya, masuk ke lingkungan manusia yang seharusnya itu sangat langka, sangat jarang sekali. Kalau saya lihat, beberapa faktor dari masuknya Harimau atau keluarnya Harimau dari lingkungannya, itu pertama karena masalah makanan biasanya. Apabila makanannya sudah berkurang, karena Harimau ini adalah hewan yang menjelajah. Dia akan menjelajah mencari mangsa. Hewan jantan itu bisa 100 km dia. Untuk wilayah jelajah dia mencari mangsa. Jadi oleh karena itu, apabila makin menyempit daerah dia mencari makan, dia akan bergeser. Dan kemungkinan besar dia bergeser, akhirnya masuk ke dalam lingkungan manusia. Itu awal konflik yang saya lihat. Untuk pertama ini, kalau di awal kita lihat, sebenarnya masih banyak, tapi dasar-dasar yang lain perlu kita gali lagi mungkin nanti. Oke, baik. Selangku aktivis budaya, kalau Pak Wijaya sendiri seperti apa melihat? Kalau saya melihat bahwa fenomena turunnya puyang atau kucing besar ini ke habitat atau ke komunitas manusia, itu sebetulnya yang harus dipahami dulu. Bahwa harimau itu bukan hewan yang agresif. Dia justru hewan yang sangat pemalu. Jadi ketika dia turun, dan dia turun dari habitatnya, artinya ada persoalan pada habitatnya. Jadi sebetulnya yang harus kita ketahui bahwa saat ini misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2008 saja, itu puluhan harimau yang tewas karena diteror oleh manusia. Bukan lagi diteror, tapi juga dibunuh. Sudah ini perubahan bentang alam, begitu banyak hutan-hutan yang sebagai habitat dia, itu sudah habis. Dibuka untuk perkebunan, dibuka untuk pertambangan, dibuka untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur. Jadi sebetulnya konflik yang terjadi ini sebetulnya sebuah respon. Respon dari kucing besar ini. Bukan sebuah ancaman, bukan sebuah teror. Jadi kalau kita nyebutkan bahwa kehadiran mereka di tengah kita sebagai sebuah teror, itu harusnya kita harus merefleksi diri. Bahwa kita dulu yang melakukan kesalahan, dan dia melakukan respon. Sebetulnya kalau dia memang melakukan teror, kenapa itu tidak dilakukan sejak zaman dulu? Kalau para harimau itu mungkin dia tidak suka dengan kita, mungkin kita sudah musnah dari dulu. Jadi kalau sebagai masyarakat awam sendiri, mungkin kaget, padahal mungkin di daerah setempat, respon seperti apa yang harusnya? Pertama kali dikeluarkan oleh masyarakat, karena kan kebanyakan ini banyak takutnya seperti itu. Sebetulnya ini unik ya, mungkin bisa dijelaskan nanti sama Pak Usni. Jadi kucing besar ini, dia akan melakukan konflik pada subjek-subjek, atau pada orang-orang, yang memang menurut dia, ini orang-orang atau manusia yang memang selama ini menjadi ancaman bagi dia. Sebetulnya kalau kita bahas ini, bisa menjadi aib sebetulnya. Tapi yang harus disadari kita bersama bahwa ini adalah satu pertanda bahwa kita sudah terlalu jauh mengganggu mereka. Nah, kan yang fenomena ini bukan hanya terjadi di di kawasan, di Dimpu, atau di Pagerandang Lahat, juga terjadi di Riau, di Kampar, juga terjadi di Bengkulu. Ini dalam satu bulan ini kayaknya turunnya mereka ke pemungkiman atau kehabitan manusia ini mungkin sudah ini. Sudah menjadi apa? Sudah menjadi sesuatu. Ya, warning. Gimana Pak Usni melihatnya? Apakah memang benar-benar sudah merusak habitannya, atau jangan-jangan yang kita tinggalin tempat tinggal ya? Sebetulnya dalam kehidupan masyarakat tradisional kita dari dulu ya. Harimau ini kan adalah simbol yang sangat lekat, sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Harimau ini simbol secara filosofi dan juga secara religius. Kalau kita lihat di, apa, di Pager Alam itu ada megalit-megalit yang manusia menjadi harimau, atau manusia hular. Itu sebetulnya salah satu simbol. Manusia ini bisa membaur dengan alam. Bahkan ada di daerah Tugimbo, akan ada cerita mengenai manusia harimau, Sumai. Bahkan ada patungnya ya? Patungnya, harimau. Itu menunjukkan bahwa kedekatan manusia, khususnya di daerah situ dengan harimau, sudah ada komunikasi yang baik, tetapi kenapa terjadi konflik seperti ini? Berarti ada salah satu pihak yang melanggar. Ada pergeseran, ada manusia yang memasuki wilayah kehidupan harimau. Itu sangat mungkin. Karena harimau kan, dia tidak pernah makan apa yang dia biasa makan. Dia tidak pernah makan manusia. Tapi kalau dia sudah makan manusia, berarti makanannya sudah habis, atau sudah terjadi tindakan yang sangat, begini, harimau itu adalah makhluk yang memiliki batin yang sangat sensitif. Dia memiliki ingatan yang sangat kuat, penciuman yang sangat tajam. Dia juga menjadi simbol kekuatan. Sehingga kalau terjadi sesuatu dengan dirinya atau dengan keluarganya, harimau itu akan mengingat dan mendendam. Dan hal itu yang akan terjadi konflik yang besar, dia akan turun masuk kampung, bahkan dia bisa mengacau kampung kalau itu terjadi. Oke. Baik. Kita akan kembali lagi, sesaat lagi, masih dengan pembahasan kita teror harimau atau teror manusia. Pastikan bisa bersama kami. Baiklah pemirsa Anda, kembali lagi di obrolan kita. Masih dengan pembahasan kita yang menarik ya, tentang teror harimau atau manusia. Saya kembali ke Pak Taufik sendiri. Kalau kita bicara populasi ya, sebetulnya seperti apa populasinya yang ada di Sumatera Selatan atau yang mungkin yang diketahui Pak? Ya, jadi kalau menurut KSHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, populasi harimau Sumatera ini, disebut harimau Sumatera karena harimau ini ada di Sumatera, habitat benarnya ya, itu sekitar 603 individu. 603 individu. Jadi, 603 individu itu yang tersebar dalam beberapa kantong atau dalam beberapa lanskap ya, lanskap. Nah, lanskap di Sumatera ini ada lanskap besar dan ada lanskap kecil. Dan lanskap sedang. Lanskap besar itu misalnya TNKS, Taman Nasional Kerinci Sebelas. Misalnya, apa Kerinci Sebelat ya, atau Taman Nasional itu, apa, Louser misalnya. Yang sedang tadi misalnya kayak Bukit 30. Kalau yang kecil itu kayak yang ada di Sumatera Selatan. Sebenarnya di Sumatera Selatan itu sebetulnya lanskapnya kecil. Yang data yang ada itu dangku. Tapi dalam 3 tahun terakhir, di dangku ini tidak lagi ditemukan kucing besar ini. Nah, yang satunya lagi yang kecil juga, yang sedang mungkin itu adalah Berba Semilang. Yang di Semilang di Kabupaten Banyuasin dan Berba itu ada di Jambi. Nah, kenapa disebut kecil? Populasinya di bawah 10 individu. Disebut sedang, itu populasinya paling tinggi ya sekitar 70. Nah, disebut besar itu di atas 70 individu. Nah, di Sumatera Selatan itu selain di Berba Semilang, di Berba Semilang itu ada di dangku. Dan ternyata turunnya, apa, kucing besar ini yang terjadi di Dempo, ini juga sebetulnya kabar baik. Ternyata ada lanskap baru yang disebut, yang saya baca itu, yang saya dapat informasi dari BKSDA, itu dari Bukit Dingin. Oke, tadi sempat disebutkan kabar baik ya, ketika diketahui ada yang baru, berarti lanskap baru seperti itu. Tapi kalau kita bicara kabar baik, sebenarnya bicara harimau ada kabar baik juga gak? Apakah punya manfaat juga harimau ini? Oh iya, jelas. Jadi, yang harus diketahui, harimau ini lebih dulu dari manusia. Jadi dia, sejak ada namanya itu saya lupa, dia merupakan keturunan dari, apa, satwa pemangsa yang hidup, diperkirakan di masa akhir, masa dinosaurus, dari di Asia Barat. Jadi, pada waktu itu manusia belum ada. Jadi, makanya orang-orang tua itu bilang bahwa ini adalah nenek, orang tua. Puyang. Ya, Puyang. Nah, yang harus dipahami bahwa, keuntungan adanya harimau itu, yang pertama, karena sebuah hutan, kawasan hutan itu tidak terjaman, maka keuntungannya adalah dia menjadi penjaga karbon. Karena karbon, pelepasan, dan kalau dia karbon hutan ini kan menjaga karbon nih. Dengan yang terjaganya karbon ini, menjadi ini, apa, dia turut menyumbangkan motivasi perubahan ekonomi global. Yang kedua, secara budaya. Yang dijelaskan nanti mungkin, apa, ini juga menjaga hubungan. Nah, kayak di Jawa dan Bali misalnya, meskipun harimauannya sudah musnah, mereka masih punya tradisi. Kayak Jawa Barat itu, harimauannya nggak ada lagi, tapi nama ini tetap, tetap seliwangi gitu, ya kan. Ya, bang, tetap ini. Nah, itu ada, ada kebudayaan. Artinya, nilai-nilai karifah, nilai-nilai itu, itu juga menghidupkan bangsa ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu peradaban. Peradaban kita kan sangat tergantungan air. Obat-obatan, apa, ya apa, ya, macam-macam yang hasil di hutan. Kalau sampai hutan tadi, airnya habis, karena sudah terbuka, karena tidak ada lagi yang menjaga, ya peradaban kita, peradaban kita berhenti. Nah, yang keempat itu, yang sangat penting itu, sebetulnya, kenapa banyak perkebunan, atau perkebunan, atau pertanian itu, diserang hama babi, karena buyangnya sudah hilang. Jadi, jadi, jadi keberadaan kucing besar ini, atau harimau ini, ini adalah untuk, juga membantu, mengatasi hama babi untuk, yang apa, terhadap perkebunan, atau pertanian dari masyarakat, di sekitar hutan. Ini penting ya, karena selama ini, mungkin masyarakat hanya tahu, bahwa harimau, atau kucing besar tadi, salah satunya, menyerang, merugikan, itu yang mereka tahu. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Kalau kita bicara tadi, sudah sempat disinggung, dari sisi budaya. Apa fenomena, yang mungkin bisa dijabarkan, lebih lanjut lagi, dari sisi budaya, terkait dengan, kucing besar ini, Fahus nih? Kita, bicara, harimau, buyang, ini kan, adalah makhluk yang dihormati ya. Beberapa daerah Melayu, nyebutnya datu, kita menyebutnya nenek, bahkan ada, sekelompok masyarakat, itu kalau menyebut namanya takut, sehingga dia diistilahkan, dengan nama setuo. Itu sebetulnya, salah satu bentuk penghormatan, bahwa untuk menyebut namanya pun takut. Berarti ada penghargaan, yang khusus oleh masyarakat Melayu, terhadap, terhadap harimau. Kita bicara kebatinan orang Melayu, di sini dulu. Karena, harimau, nenek ini, tidak akan bisa kita lepaskan, dari dunia batin orang Melayu. Bahwa, orang Melayu, sangat meyakini, bahwa harimau ini adalah, dampingan, teman, saudara dari mereka, di mana manusia, di tempat, orang Melayu mengenal namanya, pasemah tinggi, pasemah rendah. adalah dua dunia yang berdampingan, di mana pasemah rendah itu adalah, di mana puyang-puyang itu dunianya berada, dan kita disebutkan pasemah tinggi. Pasemah tinggi dan pasemah besar ini, secara mitologi, sudah ada kesepakatan, sudah ada persaudaraan, dan saling menjaga. Salah satu, apa, salah satu, yang mereka buat perjanjian, adalah bagaimana mereka saling menjaga, dan kemudian sama-sama untuk menghalau musuh dari hilir. Apabila mereka ada yang melanggar, maka akan, salah satu pihak akan memiliki konsekuensinya. Sebetulnya, harimau-harimau yang turun ini adalah harimau liar, tapi apabila kita kaitkan dengan, dunia batin harimau di masyarakat Melayu, sebetulnya, dunia batin harimau Melayu inilah yang menjaga, bagaimana harimau-harimau yang ada di hutan ini, tidak bersentuhan. Mereka memiliki batas-batas, memiliki kekuatan untuk membatasi itu. Tetapi, kalau manusia itulah terlalu jauh untuk melakukan pengerusakan, saya yakin, timbul kemarahan. Dan itu yang menyebabkan, dari dunia batin manusia harimau, dunia batin harimau di Melayu ini, akan mencabut perjanjian yang itu, dan akan melepas semuanya. Dan itu yang kita khawatirkan, sebetulnya. Jadi, ke depan, sebetulnya kita coba gali lagi. Mitos ini adalah tumbuh dan berkembang dalam dunia batin masyarakat Melayu. Apabila ini kita hindarkan, kita hilangkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak keseimbangan di dunia Melayu, kosmologi Melayu ini. Untuk itu, kita harus gali lagi, bagaimana caranya hubungan manusia dengan puyang, ini bisa terjadi lebih baik lagi untuk ke depan. Dan salah satu yang menarik, bahwa mereka itu memang bulan-bulan seperti ini, Pak Turun. Jadi mereka turun itu bulannya, kalau bulan Arab itu, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini bulan-bulan seperti ini dia turun. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu? Dan itu sesuai perjanjian, memang menurut mitologinya. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut. Menarik ya obrolan kita. Setelah ini pastikan Anda tetap bersama kami. Baik, pemirsa kita kembali lagi di obrolan kita untuk segmen terakhir, masih membahas tentang teror manusia atau harimau. Baik, tadi sempat disingkung juga bahwa memang masih ada tokoh-tokoh yang mungkin melaksanakan adat ritus seperti itu. Seperti apa, Fosni? Saya yakin masih ada, karena ritus ini adalah nilai falsafah yang dimiliki oleh manusia Melayu, kosmologi Melayu. Ritus ini disampaikan biasanya melalui tulisan. Saya yakin masih banyak orang-orang yang memahami ritus-ritus bagaimana kita berkomunikasi dengan para puyang itu. turun-menurun kadang-kadang keahlian untuk berhubungan itu diturunkan melalui gen juga. Jadi disitu, kalau kita sebut dia sebagai pawang, mungkin bisa disebut sebagai pawang, dia akan menjelaskan bahasa yang disampaikan oleh para puyang itu tentang apa yang harus kita jaga. Norma-norma yang kita jaga, hubungan-hubungan apa yang harus kita tidak boleh lakukan. Banyak kejadian ketika hari mau turun dari gunung, kemudian masuk ke perkampungan, itu masyarakat meyakini bahwa terjadi tindakan asusila. Nah, tindakan asusila itu yang membuat mereka mencari gerah dan turun sebagai simbol. Dan masyarakat memahami, ketika dia turun, berarti ada sesuatu yang terjadi. Dan ketika puyang itu naik lagi ke habitatnya, maka tetua kampung atau pawang yang memahami itu akan mencari di kampung siapa yang telah melakukan itu. Dan beberapa pantangan-pantangan yang harus tetap kita jaga, itu berhubungan dengan emosional kita, dengan para puyang. Kalau norma-norma itu dilanggar, sebetulnya itu berefeknya ke kita juga. Secara norma kita, kita telah melanggar norma manusia dan sebagai hubungan kita dengan mereka juga rusak. Dan dengan Tuhan juga. Yang pasti secara agama kita. Dengan Tuhan ya. Nah, ini yang menarik tadi, kita sudah bahas kenapa akhirnya dia turun. Salah satunya tadi mungkin dari perspektif budaya dan lingkungan sudah dibahas. Adakah tips mungkin untuk orang-orang yang, masyarakat khususnya ya, ketika puyang atau harimau ini turun, apa yang harus dilakukan? Responnya seperti apa? Kalau memang lagi turunnya ini, sekarang kan lagi pada turun, kita hindari untuk beraktifitas dari sore sampai pagi. Karena mereka mencari mangsa itu sore sampai pagi. Oh, sore sampai pagi. Kedua, hindari kita menggunakan pakaian-pakaian yang menyolok. Warna ya? Hmm, warna. Membawa api, apabila kita memang harus keluar, ke melintasi daerah dia, itu jangan lupa untuk membawa api. Atau lampu, karena itu akan merusak pandangan. merusak pandangan ketajaman mata puyang itu. Tapi apabila ketemu, ketemu itu kita jangan, kalau kita ketemu, sebetulnya masih ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita jangan berteriak, buat dia kaget. Karena ketika kita berteriak, insting dia menganggap ini sebagai ancaman. Jangan berbalik, karena harimau itu selalu menerkam dari belakang. Jadi kalau kita mau lari, kita usahakan mundur. Berjalan mundur? Berjalannya mundur. Karena kalau berjalan mundur, dia tidak akan menyerang kita. Jangan memukul. Nah, memukul, karena harimau itu, dia tidak takut dengan pukulan. Tetapi dia takut dengan apa? Tusukan. Tusukan. Maka kalau dia memang mendekat, beri isarat seperti kita mau menusuk mata, dia akan mundur. Kita jalan lagi, mundur lagi. Dan kalau berlari, usahakan kita posisinya jangan, dia di sebelah kiri kita. Usahakan dia di sebelah kanan kita. Karena harimau itu menerkam dari sebelah kiri. Itu salah satu kebiasaan. Kalau kita lihat, apabila posisi dia di sebelah kanan, dia akan memutar untuk menerkam dari sebelah kiri kita. Dan yang paling terakhir, kalau memang sudah kepepet, sebetulnya kita bisa langsung tidur saja terlentang. Ini pemahaman yang saya miliki, bahwa ketika kita tidur, harimau ini memiliki visual yang berbeda dengan kita. Jadi ketika kita tidur, dia melihat kita seperti sebuah batu atau sebuah kayu. Sehingga dia tidak melihat sebagai ancaman. Tetapi dia akan menunggu. Ditunggunya mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Kita jangan bergerak. Dia biasa... Berarti terlentang selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit ya? Tunggu saja, dia akan pergi. Dia tidak akan mengaguh kita itu. Dan yang terakhir juga, pantangan-pantangan yang diajarkan oleh para leluhur, terutama yang disampaikan oleh Pak Ong-Pawangi, itu sangat penting untuk kita jaga. Mengenai jangan berbicara kotor, melakukan tindakan asusila, yang tidak dibolehkan normal, apalagi agama, kemudian bicara sombong. Mungkin aneh ya? Tetapi semua yang dipantangkan oleh mereka, itu merupakan pengajaran filsafah yang tinggi. Jangan sombong, jangan berbuat asusila, kita tidak boleh mematahkan ranting. Itu sebetulnya salah satu simbol untuk kita jangan merusak alam. Seperti itu. Oke. Dari Pak Tauwi, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sih, ya, jaga hutan itu. Jaga hutan, jaga etika, jaga apa. Karena yang harus, yang saya tetap bilang tadi, bahwa ini bukannya teror harimau. Justru ini adalah teror manusia. Teror manusia. Ya, terhadap mereka. Jadi, maksud saya, saya bukan apa, untung ini juga bukan sebuah serangan, ini juga baru sebuah peringatan. Nah, jadi insya Allah, ya, mungkin besok. Tapi harus cepat ya, karena ini kan makin korban, makin banyak orang, makin takut ya. Ada, harus ada respon yang kuat dari pemerintah, mungkin atau pihak-pihak tertentu. Harus semua cara bagaimana, ini bisa selesai. Oke, tapi kalau, mungkin sekalian ya, keinginannya seperti apa? Harusnya pemerintah itu melakukan hal-hal yang seperti apa? Kalau menurut saya, yang pertama, hentikan semua aktivitas yang merusakkan. Baik orang yang mau buka kebun, atau pertambangan, apapun itu aktivitasnya. Dan kita relagi itu. Nantilah yang soal menghentikan izin, tapi yang ada di depan mata. Yang kedua tadi, yang apa dikatakan Pak Usni tadi, ya apa, beberapa ritus, apa-apa, itu ya kita harus lakukan. Toh, ya ritus itu kan juga membangun hubungan kita dengan, dengan apa, dengan alam semesta juga, kan memang bagian dari ajaran semua, apa, itu agama. Jadi jangan anggap itu sebagai hal yang tabu, atau bertentangan, ya. Kalau niat kita mau menyembah harimau, mungkin lain lagi. Tapi kalau niat kita semula apa, ya. Jadi harus cepat, karena sekarang lagi konflik, konflik ini harus cepat kita selesaikan. Nah, untuk, supaya jangan berkelanjutan, ya itu tadi, tindakan-tindakan untuk alam, terus segera dihentikan. Seperti itu, cocok sih. Ya, dengan ritus-ritus tadi. Salah satunya dengan ritus tadi. Baik, menarik sekali perbincangan kita, pemirsa, terima kasih sekali lagi, untuk Bapak Usni dan juga Pak Topik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, salah satunya tadi, trik dan tipsnya ya, sudah didapatkan. Baik pemirsa, saya Ivana Indri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.